Hai, Cacero Mad Kitchen mau bikin kue mangkok Bahan-bahan untuk membuat kue mangkok Ada tepung beras Disini saya pakai 175 gram tepung beras Tepung berasnya mau saya campur dengan tape singkong 125 gram tape singkong Bagian tengahnya udah kita buangin ya Yang serat panjangnya itu Tangan saya bersih, saya aduk-aduk dulu Di bejek-bejek ya tape singkongnya Masukkan bahan lainnya 125 gram gula pasir Sambil terus di bejek-bejek menggunakan tangan Ini air soda Air soda suhu ruang 300 ml Satu botol itu isinya kurang dari 300 ml Jadi harus pakai lebih dari satu botol Tuang air soda sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk-aduk menggunakan tangan Kenapa kita pakai tangan? Biar kita bisa merasakan kehalusan dari adonannya itu Tambahkan tepung terigu serba guna 30 gram Masukkan 1 sendok teh baking powder Baking powder ini penting banget untuk membuat kue mangkok Semuanya penting ya Ada baking powder, air soda, tape singkong Sekarang adonannya mau saya saring dulu Kita tuang aja Ini kan ada tape singkongnya Jadi udah pasti mengerindil Harus kita saring adonannya Aduk-aduk pakai sendok Sambil ditekan-tekan Sambil ditekan-tekan Biar semua adonan itu bisa kita saring Jadi gak ada bagian yang terbuang Nah kayak gini ya Ditekan-tekan Tape singkongnya jadi makin halus Adonan yang dibawahnya itu Kita sendokin aja kayak gini Dengan cara seperti ini Kue mangkoknya nanti teksturnya lebih lembut Aduk sampai tercampur rata Sampai dengan teksturnya itu halus Seperti ini Setelah itu kita mau bagi 2 adonannya Kita tuang aja ke mangkok satu lagi Satu bagian mau saya tambahkan dengan pewarna merah Atau pewarna pink 3 tetes atau 4 tetes sesuai selera kalian Aduk-aduk Jadi nanti ada 2 macam kue mangkok Warna pink dan warna putih Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ini cetakan kue mangkok Cetakannya itu gak perlu dioles Dengan minyak goreng yang penting bersih Panaskan panci pengukus Harus tutupnya harus kita kasih kain Ini tips biar kue mangkoknya mekar Taruh di atas lubang dari panci pengukus itu Jadi panci pengukus kan ada sarangannya Dan itu ada lubang-lubangnya Taruh di atasnya persis Jadi penghantar panasnya dari situ Makanya dia bisa mekar Gunakan panci pengukus yang lubangnya besar-besar Kalau kalian pakai panci pengukus yang lubangnya kecil Dijamin kue mangkoknya gak bakalan mekar Jadi harus pakai panci pengukus yang sarangnya itu lubangnya besar-besar Taruh cetakannya di atas lubang-lubang itu Lalu kita tutup biarkan sampai panas cetakannya Sekitar 2 menit Setelah itu kita buka Dan langsung kita tuang adonan kue mangkok itu di cetakan Setiap kali mau menuang Adonan harus diaduk-aduk dulu Ini tips lagi ya Adonannya harus dituang sampai benar-benar penuh Kalau kurang penuh Dia gak bakalan mekar sampai tinggi Jadi harus penuh Nah ini sudah saya isi penuh Nanti kita akan lihat bagian yang tidak penuh diisi itu Mekarnya gak sempurna Sekarang kita tutup Dan kita kukus menggunakan api paling besar Sekitar 15 menit Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan Di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Setelah 15 menit kita buka penutupnya Tuh liat Mekar banget Kue mangkuknya cantik Saya angkat Kue mangkuk yang mekarnya enggak sempurna Itu karena menuang adonannya kurang penuh Jadi harus penuh banget dan harus pakai api besar Hasilnya ada 11 buah kue mangkuk Tapi sebagian udah dimakan Jari kita beri sedikit minyak goreng biar ngelengket Lalu kita keluarkan kue mangkuk ini dari cetakannya Dan ini gampang banget Meskipun enggak dioles pakai minyak goreng cetakannya Tapi bisa dikeluarin dengan gampang Tuh ya Rapi Ini resep kue mangkuk yang anti gagal Kalau kalian mengikuti tips-tipsnya dengan baik Dulu saya sering gagal bikin kue mangkuk Tapi sekarang berhasil Karena ternyata penggunaan panci pengukusnya itu sangat berpengaruh Tuh cantik banget ya kue mangkuknya Udah sama kayak kue mangkuk yang dijual-jual itu Ini cocok untuk pesta Untuk acara spesial hajatan Tapi kalau mau buat snack di rumah juga boleh ya Kue mangkuknya sudah siap untuk disajikan Saya mau cobain Kita lihat dulu teksturnya seperti apa Mau yang pink atau yang putih Sama-sama bagus warnanya Kita lihat teksturnya Tuh Bener-bener berpori kecil-kecil Dan ini empuk membal-membal banget Saya cobain Manisnya pas Enggak terlalu manis Dan ada rasa tape samar-samar Itu bener-bener rasa kue mangkuk yang ada di toko mahal Enak banget Empuk, lembut, kenyal Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye